Pemirsa dalam langkah rangkaian acara milat Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ke-53 mengadakan acara bakti sosial berupa donor darah yang diikuti oleh 100 pendonor. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menyambut milat ke-53 tahun Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih atau RSIJCP menggelar rangkaian acara milat berupa bakti sosial yaitu donor darah yang bertempat di auditorium RSIJ Cempaka Putih pada Jumat lalu. Acara donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia yang diikuti oleh 100 pendonor dari internal RSIJ Cempaka Putih maupun masyarakat sekitar. Direktur SDI, Bin Roh dan AIK, Eko Yulianto, mengatakan bahwa ada beragam rangkaian acara bakti sosial milat RSIJ Cempaka Putih seperti kacamata gratis untuk 100 pasien duafa, sunatan masal untuk 100 peserta yang terdiri dari anak karyawan dan duafa, serta penata laksanaan jenazah sesuai tuntunan sunah dan kaedah kesehatan. Selain itu akan ada aneka perlombaan untuk internal RSIJ Cempaka Putih seperti lomba futsal, bulu tangkis, sepeda, dan naik gunung. Alhamdulillah pada hari ini diadakan donor darah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ini merupakan rangkaian kegiatan milat Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang ke-53 dimana jumlah target donor darah pada hari ini sekitar 100 orang dimana peserta-pesertanya dari internal Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ada yang terdiri dari pegawai dan beberapa ada dari jamaah, masjid, arah mahrumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Nah kegiatan donor darah ini dilakukan mulai pukul lebih kurang sekitar 8 hingga nanti mungkin ditargetkan selesai sekitar pukul 11. Nah ada pun rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka milat Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang ke-53 ini banyak diantaranya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmiah, ini ada kegiatan-kegiatan seminar seminar yang berhubungan dengan seminar kesehatan dan seminar umum, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga diantaranya ada lomba-lomba yang berhubungan dengan bulu tangkis, kemudian futsal, kemudian ada juga naik gunung yang rencananya akan diadakan pada hari Senin besok hingga hari Selasa yang insya Allah nanti akan dilepas pada hari Jumat siang setelah sholat Jumat. Priyanka Ganesa Utami selaku Ketua Panitia Milat RSIJ Cempaka Putih ke-53 berharap rangkaian kegiatan acara milat khususnya kegiatan bakti sosial donor darah bisa bermanfaat untuk RSIJ Cempaka Putih dan bagi masyarakat yang membutuhkan stok darah. Untuk rangkaian donor darah ini adalah satu dari sekian acara yang kami adakan dan memang acara donor darah ini salah satu kegiatan bakti sosial kami dan memang setiap tahunnya selalu kami adakan dan bekerja sama dengan PMI. Oke, untuk hari ini dok ada berapa yang mungkin stok untuk donor darah ini? Alhamdulillah seratus, seratus. Dan untuk para pesertanya dari mana saja? Pesertanya kami umum, jadi memang tidak hanya untuk pegawai tapi umum juga diperbolehkan untuk mengikuti acara di sini. Oke dokter, untuk donor darah ini mungkin ada syarat-syarat agar bisa seorang pasien mendonorkan darahnya? Pada dasarnya adalah ada checklist yang nanti akan kita isi dan itu akan diperiksa sama dokter. Jadi memang aman sekali untuk donor darah karena kita harus diperiksa dulu hemodinamiknya, tekanan darah, terus darahnya juga akan kita periksa, tidak hanya golongan darahnya tapi juga serologi-serologi tertentu yang akan diperiksa nanti di laboratorium di PMI-nya. Terus ada syarat-syarat yang memang kita checklist di situ, jadi kalau tidak memenuhi syarat biasanya kita tunda dulu gitu. Jadi aman kok. Oke, dokter untuk rangkaian milat sendiri bisa diceritakan apa saja sampai puncak acaranya sih? Sebenarnya kalau acara milat secara umum kita bagi jadi tiga, ada acara olahraga, ada acara bakti sosial, dan acara ilmiah. Untuk acara ilmiah nanti insya Allah akan diadakan bulan Juni nanti, itu secara webinar. Lalu ada acara olahraga, memang acara olahraga kita khususkan untuk pegawai gitu. Jadi ibaratnya event seneng-seneng di pegawai juga event untuk berolahraga juga. Kecuali untuk GOES. GOES sepertinya masih pegawai juga sih gitu. Lalu yang berikutnya itu ada acara yang bakti sosial. Nah, si acara donor darah ini salah satu acara bakti sosial kita. Ada beberapa memang pembagian kacamata gratis, sunatan masal gitu. Oke, untuk puncak acara sendiri? Bunga puncak acara sendiri insya Allah akan kita adakan tanggal 25 Juni. Di situ, untuk tahun ini alhamdulillah cukup spesial karena kita akan meresmikan IGD baru dari rumah sakit salam Jakarta Cepak Putih. Oke, dokter harapannya dengan adanya donor darah dan juga rangkaian acara kita seperti apa? Sebenarnya acara ulang tahun di rumah sakit Islam ini cukup unik untuk saya. Kenapa? Karena satu, kita tidak hanya sifatnya, kita tidak hanya bersenang-senang ibaratnya atau kita tidak hanya merayakan secara internal, tapi kita juga merayakan secara eksternal. Berusaha untuk bermanfaat di masyarakat dan salah satunya memang kegiatan dari bakti sosial ini. Dan donor darah ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali pada kasus kegawat daratan tertentu, kita membutuhkan darah secepatnya dan kita pasti yang stoknya kita cari di PMI terlebih dahulu. Jadi, untuk teman-teman yang masih berpikir untuk donor darah, silakan donor darah. Salah satu peserta donor darah Siti Rahayu, antusias dan menyambut baik kegiatan donor darah yang diadakan RSIJ Cempaka Putih. Siti Rahayu juga mengajak kepada semua pihak untuk rutin mendonorkan darahnya, untuk kesehatan dan juga untuk kemanusiaan. Alhamdulillah sih ini menurut saya kegiatan yang baik ya. Dan Alhamdulillah kayaknya rutin ya dilaksanakan tiap tahun di sini. Ini kegiatan kemanusiaan yang bisa setelahnya banyak menolong orang ya gitu ya. Selain kita bisa mendonorkan darah kita untuk diberikan ke orang lain, bersedekah darah kita, membersihkan darah kita. Dan insya Allah kita lebih sehat kalau menurut saya ya gitu. Karena saya setiap tiga bulan itu rutin donor di sini gitu. Oke Bu, ini kan RSIJ Cempaka Putih Bu akan mengadakan rosomilat nih Bu. Nah Ibu mungkin ada harapan dan pesan-pesan untuk RSIJ Cempaka Putih Bu. Ini kalau nggak salah yang ke-53 ya, udah dewasa banget gitu ya. Harapannya sih RSIJ semakin baik ke depannya, pelayanannya semakin bagus, kemudian kualitas dan mutu pelayanan di rumah sakit, di tempat-tempat yang lain, laboratorium. Atau bahkan sekarang tuh udah banyak sekali, karena saya kan di bagian pendidikan ya, penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan, keperawalan, kedokteran akan semakin banyak di sini. Sehingga akan memajukan mutu rumah sakit dan pelayanan, apa namanya, di rumah sakit semenjak Cempaka Putih. Pasiennya semakin banyak. Puncak rangkaian milat RSIJ Cempaka Putih yang ke-53 tahun akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2024 mendatang dengan berbagai agenda, yaitu pacara dan juga peresmian IGD baru RSIJ Cempaka Putih. Yusrina Nurul, Trio Prasetyo memberitakan, dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!